Pemirsa mulai besok, Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk ibadah sholat Jum'at. Jum'at yang hadir diminta menunjukkan sertifikasi vaksinasi dan kapasitas masjid dibatasi hanya 25%. Pada masa perpanjangan PPKM level 4, pemerintah telah mengizinkan tempat ibadah untuk dibuka dan melaksanakan kegiatan. Rencananya pekan ini, Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk ibadah sholat Jum'at dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Setiap jemaah yang hadir wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi kepada petugas sebelum memasuki kawasan Masjid Istiqlal. Kapasitas masjid pun dibatasi maksimal 25%. Pemirsa untuk mengetahui kesiapan Masjid Istiqlal kembali menggelar sholat Jum'at di tengah PPKM. Sudah ada rekan kami Bunga Cingka dari lokasi. Selamat siang Bunga, bagaimana persiapan untuk ibadah sholat Jum'at besok? Adakah syarat khusus yang diberlakukan di sana? Selamat siang Syafa, di sini memang di masa PPKM level 4 yang kedua ini pemerintah sudah memperbolehkan agar tempat ibadah untuk kembali melaksanakan kegiatan peribadatan. Dan salah satunya di tempat saya melaporkan kini, tepatnya di Masjid Istiqlal, besoknya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sudah dibuka kembali untuk melaksanakan sholat Jum'at. Dan untuk persiapannya sendiri, selain jemaah wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan sertifikat vaksinasi kepada penjaga, di sini kita bisa melihat karpet yang biasanya digunakan untuk sholat. Ini sudah dicabut agar jemaah bisa membawa sejadahnya masing-masing. Dan di sini kita bisa melihat ada stiker atau tanda-tanda di mana jemaah bisa menggelar sejadahnya. Dan ada tanda X di mana jemaah tidak diperbolehkan untuk beribadah di sholat di sini. Dan juga tadi ketika kami menaiki tempat sholat, ini di tangga pun ada tanda-tanda di mana di sebelah kiri ada tanda jemaah untuk naik. Dan di sebelah kanannya ini jemaah untuk turun supaya para jemaah ketika naik dan turun bisa menjaga jarak. Selain itu ketika kami masuk ke kawasan Masjid Istiqlal ini, kami bisa melihat beberapa wastafel portable sudah disiapkan agar para jemaah bisa mencuci tangan lengkap dengan sabun cuci tangannya. Dan selain itu juga tempat hudunya pun ada batasan-batasan supaya para jemaah ini ketika mengambil air hudu bisa menjaga jarak. Dan memang Wakil Kepala Bagian Humas ini menyatakan bahwa saat ini Masjid Istiqlal masih dalam proses persiapan atau masa proses transisi di mana memerlukan untuk membangunan fasilitas-fasilitas lainnya untuk mengoptimalkan dan juga agar jemaah ini bisa mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu, kembali ke studio. Ya terima kasih Bunga Cingka melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa sejumlah tokoh nasional merayakan peringatan Hari Konstitusi dan Hari Jadi MPR yang ke-76. Dalam peringatan tersebut, Ketua MPR RI kembali menyinggung soal amandemen UUD 1945. Sejumlah tokoh menghadiri peringatan Hari Lahir Konstitusi sekaligus Hari Jadi MPR RI yang ke-76. Baik secara daring maupun datang langsung di Gedung Nusantara 4 Kompleks DPR-MPR dan DPD RI Jakarta. Tokoh yang hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta beberapa tokoh nasional lainnya. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir secara daring. Pada kesempatan ini, Bambang Susatio kembali menyinggung tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menurutnya berbeda dengan Kitab Suci. Sehingga bukan hal yang tabu apabila diubah. Bahwa nanti apakah akan dilakukan amandemen terbatas untuk mengakomodir arus besar ini, apakah kembali seperti dulu lagi, ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada. Sangat tergantung pada stakeholder di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik. Dua peringatan sekaligus. Yang pertama adalah peringatan hari konstitusi yang sudah setiap tahun kita laksanakan. Dan yang kedua adalah peringatan hari ulang tahun ke-76, MPR RI. Itu juga sebenarnya setiap tahun. Hanya beda tanggal, karena kondisi pandemik tentu untuk mensimplifikasi dari peringatan-peringatan itu, sehingga dijadikan satu rangkaian, yaitu tanggal 18 Agustus. Ini adalah satu bentuk kepedulian dari MPR, bahwa menyelenggarakan satu perhelatan kegiatan ulang tahun secara sederhana. Peringatan hari konstitusi sekaligus hari jadi MPR kali ini dilaksanakan secara sederhana dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa para pemain e-sports Indonesia berkesempatan untuk kembali berkompetisi dalam permainan game Free Fire. Kompetisi yang diadakan di studio MNC Group ini akan disiarkan melalui stasiun KTV dan RCTI+. Ajak ini diharapkan bisa melahirkan pemain e-sports yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. PT MNC Studios International TBK menjalin kerjasama dengan PT Garena Indonesia untuk memproduksi tayangan Free Fire Master League Divisi 1 Season 4 dan dilanjutkan dengan Free Fire Indonesia Masters 2021. Kedua kompetisi game ini akan disiarkan di berbagai jaringan MNC Group melalui GTV dan RCTI+. Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menyebut baik kerjasama yang secara teknis akan dilaksanakan oleh PT e-sports Star Indonesia ini. HT berharap kerjasama ini dapat memajukan dunia e-sports di tanah air. Saya ucapkan selamat tentunya bagi Garena, bagi Free Fire yang sudah keempat kalinya menyelenggarakan acara ini. Hebat memang. Saya tadi lihat-lihat press rilisnya sudah satu miliar lebih download hanya dari Android. Luar biasa. Itu salah satu dari permainan terbaik, mungkin globally. Selamat dalam waktu yang sangat singkat. Dan satu hari juga dilihat lebih dari 100, dipakai 100 juta aktif user a day. Kami sebagai PT e-sports Star Indonesia siap hadir dan berkomitmen untuk melengkapi ekosistem e-sports dan gaming. Menjadi wadah untuk banyak talenta, memberikan inovasi dan kreasi, dan membangun masa depan Indonesia. Para peserta akan bertanding memainkan game Garena Free Fire di studio MNC Group. Diperkirakan, FFML Season 4 akan ditayangkan pada 21 Agustus hingga 2 Oktober 2021. Enam tim terbaik akan bertanding dalam babak playoff yang dikenal sebagai FFPM 2021 pada 16 Oktober dan 24 Oktober 2021. Kita harap dengan kerjasama ini tentunya tayangan program yang kami bawakan bersama dapat menghibur penonton di rumah, khususnya pada masa ini, dan juga memperkenalkan lebih tentang dunia e-sports kepada masyarakat Indonesia, baik gamers dan juga non-gamers. Selain menayangkan kompetisi e-sports, stasiun RCTI dan RCTI Plus juga akan menyiarkan secara langsung acara Free Fire 4th Anniversary Live TV Show. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Ainews siang akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.